Intro Halo guys, balik lagi sama Tugis Gaming Edition Channel Alright guys, akhirnya Laplace M udah rilis di Play Store Indonesia dan juga di iOS App Indonesia Nah, Laplace M ini lumayan game yang ditunggu-tunggu nih guys Karena ini game cukup menarik banget, ini MMORPG, Klasik, dan Fantasi Wah, mantep banget Dan disini gue main di server 4 guys Nah, ini gue main di server 4 Nah, disini gue udah bikin guys, udah sempet main Dan gue itu bikinnya Warrior disini Nah, inilah penampakan karakter gue dengan nama Tugis Tapi, jangan khawatir guys, disini tuh Laplace memiliki 4 kelas yang berbeda guys Itu ada Warrior Nah, disini tuh Warrior-nya ada 2 untuk Promotion Pad-nya guys Untuk semua job sih, sebenernya tuh ada 2 Promotion Pad-nya Nah, yang pertama tuh ada Paladin guys, disini Nah, dia ini mainnya pake Frisai Nah, untuk berserker ini dia pake pedang D Nah, ini gue mau pake job ini sih Dan disini juga ada yang versi ceweknya Nah, jadi genre disini gak ngelock guys, tenang aja Lalu ada Mage disini Dia ada yang Pyromancer, dia itu mainnya pake pistol Unik ya, disini magic pake pistol Lalu ada Frostweaver Nah, dia ini tipe Ace, disini tipe S Dan dia tuh mainnya pake Staff Ini 2, ini salah satu job yang Em, miliki AOI-nya tuh gede banget guys AOI tuh kayak, misalkan serangan Arya-nya tuh gede banget Nah, disitu ada Klerik Nah, disini healing super-nya lucu guys Ada, kan Fris itu memang Biasanya Klerik ya, tapi disini ada Ranger Nah, ini pemanah nih dia Serangan Arya-nya gede juga guys Tapi dia bisa nge-heal Ya, lucunya disini ya Disini dia bisa nge-heal Itu Klerik Lalu ada Assassin Nah, dia ini Ya, kalian tau lah Ini kan dia sneaky-backy attack Ya, bisa nge-attack secara diam-diam ya Ngedap-ngedap Nah, dia tuh ada 2 Itu Asura, dia tuh main Cakram Nah, disini Ninja Itu dia mainnya pake pisau Dan uniknya Ninja disini tuh Dia ada Summon-nya guys Jadi Kalian bisa nge-summon Pet Bawaan si Ninja nih Gitu Nah, ini contohnya kayak gini Untuk Carter creation-nya Nah, ini dia ada Avatar 6 Bebas, kalian mau pilih apa aja Hairstyle juga disediain Sini Ada 6 Untuk hair color Itu juga ada 6 Eyes Juga ada 6 Lalu ada Eye color Nah, disini matanya juga Warnanya ada 6 juga Nah, untuk face chat disini Ada 4 aja guys Oke, itu untuk character creation-nya Dan pengenalan job di Laplace M Dan disini gue mau coba nih guys Lawan NPC-NPC guys Disini tuh Nih, disini ada Kayak icon Pedang 2 gitu guys Disini tuh namanya challenge Jadi kalian bisa nge-challenge NPC Nah, ini tuh ada di beberapa kota Atau di beberapa field deh Nah, contohnya tuh Nah, contohnya tuh kayak begini guys Nah, kalian tuh disini bisa dapet beberapa Item sih Nah, disini nih Bisa dapet box Yang kayak di ini ya Boxnya tuh kayak box glory yang Kalau kalian tuh dapet dari pre-register Nah, ini gue gak tau ini isinya apa Disini juga dapet XP By the way Sekarang tuh cap-nya udah naik guys Udah bukan 29 lagi Tapi gue belum sempat leveling Jadi kali ini gue mau coba Challenge aja dulu deh Nah, oke Gue udah challenge Mana dia? What? Oke Wah, ini keras ya BP-nya berat What? What? Nyaris Oke Hmm, yes Menang Mantul Ini bersih Oh, battle ratingnya 22 ribu guys Gue baru 26 ribu setau gue ya Oke, ini kita claim aja Mantul Udah kelar Satu Sekarang coba kita lawan lagi Kita akan coba nih Ngelawan yang ada di Laplace City guys By the way Gue main di server 4 ya guys Disini Oh, disini bisa dapet apa ini? Oh, ini tuh kalau gak salah buah-buah yang Ningkatin status ya guys Ini kalau gak salah Dan ratingnya masih 18 ribu Kayaknya kita bakal menang Cepain aja Hup, setun Oke Nice Puter Hup, tarik Hmm Setun lagi Setunnya bisa berkali-kali ya Mantep juga nih Hup Iya Oke Kita menang lagi guys Dapet reward Dapet Endure of Rage Nah Ini juga kan Gue akan manajer warrior guys Gue sebenernya Mau ngambil patternnya Itu ke berserker Nantinya kan Ada dua ya Kalau dari warrior Itu ada yang Tipenya Paladin Ada yang tipenya berserker Nah itu gue mau ke berserkernya Karena pengen main Two-handed swordnya guys Yang pedangnya gede gitu Oh ini ada challenge lagi disini Oke Kita akan challenge 14 ribu doang Dapet 3 kartu fuse Ini lumayan Jadi kita challenge aja Menganggap dirinya lebih hebat guys Dari karakter gue Oke Oh dia ke Paladin boy Dia Paladin Pasti keras ini mah Hup Hmm Bakar lagi Puter Easy Kita claim reward lagi Lanjut 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 Kita ke Gatau ini NPC siapa Dan Iya Disini mapnya juga enak guys Jadi kalau di klik itu Dia bisa auto pattern Ketempatnya Ini enak banget sih Ada auto patternnya Disini ada world map juga Jadi kalian bisa lihat disini Kalau mau leveling itu Kira-kira dimana Kalau ada level Dia Atas 25 gitu Nah berarti kalian ke silver snow Gitu Enaknya gitu sih disini Ada beberapa Spot hunting Yang bisa kalian Lakukan gitu Di fieldnya Selain dari dungeon-dungeon Nah ini apain Oh gila BP-nya 39 ribu guys Gak bisa lah Gila itu gede banget BP-nya men Gak bisa gak bisa BP gue aja baru berapa nih 26 ribu Masih belum di Enhan Enhan Ini 30 ribu Bisa gak Oh bisa 30 ribu Oke kita lawan aja Gak usah takut BP 30 ribu Kita lawan aja Wah Gila damage dia Sakit banget guys Berubah Bahaya tuh Kalau gak berubah Gue pasti mati tuh guys Oke Kita dapet Satu Net Nah ini Net itu Fungsinya Kalian bisa Dapetin Pet Nah Petnya itu Bisa didapetin Di Sini nih Guardian Island Nanti kita akan coba deh Coba nangkep Pet ya Di Guardian Island Mumpung gue tadi dapet Satu guys Nah ini Mumpung gue dapet Satu net Nanti kita akan coba juga Nangkep Petnya Oke ini udah sampe BP 24 ribu Ini kita masih bisa challenge Kalau yang tadi gak bisa ya 39 ribu men Langsung ditolak Padahal gue mau coba juga sih Oke Puter 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 Nice Wah ini udah gak ada perubahan nih Gak boleh sampe mati Soalnya aneh sih guys Ini kan gue mainnya di Nox guys Itu kalau gue mati Itu layarnya jadi hitam Kira-kira kalian kayak gitu juga gak sih Atau ada referensi Emulator yang enak gitu guys Selain Nox Kalau ada Silahkan tulis aja guys Di section comment ya Nanti gue akan coba Juga deh itu Emulatornya enak gak sih gitu Oke ini kita claim reward Nice Udah semua ya Disini tinggal satu Dan yang ini gue gak bisa ngalahin Itu GG banget sih Oke kita lihat tadi Hadiahnya Oh tadi nih Dapet golden mark Oh gue udah bisa nge-fuse nih Jadi coba ya Kita fuse Satu kartu Dapet apa Oh dapet nyimpa Aduh Dapet nyimpa Aduh dapet nyimpa Lumayan sih dapet nyimpa Ya ini Uh BP juga gede Kita swap aja Mantul Terus Disini ada benefit Legend rewardnya apa Oh nyimpa juga ya Bisa dua kali pake nyimpa dong Nyimpa tuh apa sih Lifesteal ya Agi Demasi 2 monster Gede sih Oh ini tapi Lifesteal sih Udah ya Lifesteal aja Pake dua kartu nyimpa Tapi yang satu tuh Nyimpanya dimana Wah yang satu Nyimpanya di belt Yang satu di Chest armor Oke Ini kita plusin dulu deh Kartunya nih Soalnya udah warna kuning kan Lumayan Kita enhance aja nih guys Satu Ini sampe 6 aja Soalnya kalo Nge-plusin ini sampe 6 Itu masih 100% Shadesnya Kalo di atas itu tuh Udah Turun dia Dread rock apa Change success nya Change rate nya Nah ini dia Contohnya Jadi 85% Terus ini Kita mau Ningkatin Kartunya Yang nyimpa Oke Ini kita Tingkatin Oke Satu kali lagi Nah Ini udah Plus 6 juga Sip Oke guys Kita bakal ke Guardian Island Bakal nyoba nih Nangkep pet Yang tadi udah gue bilang guys Di Kalo kalian mau nangkep pet itu Pergi ke Guardian Island Nah Tadi sedikit Enhan-enhan Buat dapetin Plus-plus ya Tadi Ini dia Nah disini tuh Kalo kalian Pokoknya Liat aja Di Back kalian tuh Di tas kalian Udah ada Net Berarti kalian tinggal pergi ke Guardian Island aja Di satu net itu Kalian cuma bisa nangkep Satu pet Tapi kalian punya Tiga Kemungkinan Buat Nentuin nih Pet mana yang Lebih bagus gitu Nah disini Oh ya kalo ada buah-buah Kayak gini nih Kalian Kalian konsumsi aja guys Atau kalian makan gitu Kalian use Soalnya ini cuman Buat nambahin Status atribut kalian Oh ini juga tadi ya Gold chest ya Coba kita dapet apa Oh dapet Kartu ini guys Dapet kartu Yang tanda tanya guys Kalo kartu kayak gini Ini bisa di-trade guys Nah Ini kalo di-trade itu Lumayan guys Ada price-nya Jadi ini kita sell aja nih Siapa tau laku gitu kan Remind me to today Nah ini gue ada dua guys Yang lagi gue jual Dan masih belum laku sih Wah mantul Oke langsung guys Kita cari telur nih Telurnya disini ada Ada banyak guys Ada tiga Tipe ya Ada yang warna hijau Merah sama biru Cuman itu sebenernya sih Sama aja Nah ini contohnya Kalo kalian sudah selesai Nge-catch itu Nanti ada muncul nih Kan gambar telur Icon telur Itu kalian klik aja Nah di dalamnya Nanti ada nih Ignite capacity Nah ini bisa sampai Tiga kali Oke kita cari lagi Ini kita capture Oke dapet Nah satu lagi Yang ini aja Pas warnanya beda-beda Pada warna hijau Biru Sama Merah Dan Ini BP nya gede banget Yang ini Oke Gue ambil yang ini aja nih Jadi nanti tinggal kalian pilih aja nih Dari tiga yang udah kalian tangkep Mana yang mau kalian jadiin Peliharaan kalian gitu Nah ini misalkan gue yang mau Yang tengah Lalu nanti sign kontal Tangan deh Jadi Mantul Dan ya ini tadi juga lumayan ya 1625 Disini gue masih pake snow hauler Udah Bintang 2 Dia bayarnya 2000 Udah Tapi kalo misalkan kalian mau Wah Gue mau pakenya yang Si ini aja nih Pakainya dia Tapi Mau Nampilin yang flower Fairy Itu bisa juga Nanti flower fairy ini Dideploy aja Gitu Nah nanti dia berubah Tapi si arraynya Tetep status si Yang satu lagi tuh Yang kayak yeti Nah gitu guys Oke guys Mungkin segitu aja di video kali ini Tadi gue udah nge-challenge NPC yang ada di kota Laplace city Walaupun tadi ada satu yang gak bisa Gue kalahin ya Gara-gara Dia BP nya terlalu tinggi Jadi gue gak bisa nyoba lawan dia Nah terus tadi gue juga udah Nunjukin beberapa cara Buat enhance kartu Nah itu kayak gitu guys Buat ningkatin enhance kartu Nah kartu itu penting banget guys Soalnya Itu bakal ningkatin BP kalian Nambahin Beberapa atribut juga Status atribut Dan kalian juga bisa menggunakan Skill dari kartu tersebut Kalo kartunya itu ada skill Buat transformasi Menjadi monster Nah itu enaknya disitu sih Kalo kartu Dan tadi juga Kalo kalian mau nangkep pet-pet Yang bagus Nah itu kalian harus bersabar guys Jadi kalian ke guardian City aja Nanti disitu akan banyak Pet-pet yang bisa kalian dapetin Telur-telur yang bisa kalian dapetin Tapi Contohnya tetep random sih guys Jadi kalian harus bersabar Oke guys Kalo suka jangan lupa di like Comment dan subscribe See you next video Bye-bye Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax